Halo semuanya, udah lama gue gak bikin video. Di video kali ini gue mau ngomongin tentang cara bikin black and white photo menggunakan Photoshop. Photoshop yang gue pake disini adalah Photoshop CC, cuma gak masalah Photoshop apapun, karena membuat BW di Photoshop itu bukan hal yang baru. Tadi udah liat versi BW-nya, ini aslinya pas diambil masih warna. Untuk bikin BW itu, pertama kita ke Create New Adjustment Layer disini, pilih black and white. Disini semua channel warnanya bisa kita atur sendiri-sendiri dari red, yellow, green, cyan, blue, sama magenta. Ah, untuk kapal ini gue akan naikin red-nya, karena gue pengen kapalnya agak lebih terang. Terus, yellow-nya gue banin dikit untuk mencapai kontrasnya yang gue inginkan, jadi ini agak turun. Green gak banyak berubah, karena ya disini gak banyak green, seperti tadi kita liat dari warnanya. Cyan buat ngatur warna air dan langit, karena ya tadi warna langit sama airnya biru. Blue, gak berada jauh masian. Begitu-gitu aja. Terakhir ada magenta. Ya, gue coba-coba. Gak banyak perubahan ternyata. Oke, kalau udah selesai, kita ke Layer, kita Merch Down. Nah, setelah itu, ini gak terlalu penting sih. Cuma kalau buat di-print, mendingan Image Mode-nya diganti ke Grayscale. Langsung discard aja, gak banyak perubahan. Habis itu, gue bakal ke Curve, dimana itu Image Adjustment Curve. Karena menurut gue, begitu jadi dari tadi itu, masih kurang kontras. Curve ini, gue gunakan untuk lebih kontrasin doang. Jadi, ini gue naikin. Mungkin gue perlu bikin video tentang Curve sendiri kali ya, buat jelasin Curve itu kayak apa. Jadi, intinya disini gue pake buat kontrasin. Setelah itu, masuk ke Level untuk adjust-adjust Shadow Highlight-nya dikit. Begini. Menurut gue udah cukup oke. Udah oke. Terus, berikutnya, kalau mau bikin vignette, kita bisa Create New Layer disini. Pilih Gradient Tool. Terus, pilih foreground tool transparan. Pastiin foreground-nya warna hitam. Dan reverse-nya di-tick. Habis itu, tinggal tarik aja, mau bikin vignette-nya kayak apa. Ya, trial and error juga sih. Tinggal tarik aja, udah. Kalau udah, tinggal pilih opacity-nya. Buat dimainin, vignette-nya mau seberapa. Misalnya, segitu. Nah, begitu udah selesai. Balik lagi ke Layer Merge... Pilih Layernya. Layer Merge Down. Dan, ya. Sekian tutorial gue untuk Black and White Photography menggunakan Photoshop CC disini. Perih pari. Ya. Ki. Terima kasih.